Siapa presiden kita? Prabowo! Ganjar? Prabowo! Terima kasih. Pesta Demokrasi semakin dekat, relawan ganjar, gelar kampanye dan konser di Kudus. Penonton malah kompak teriakan nama Prabowo. Pesta Demokrasi semakin dekat, para capres-capres pun semakin gincar bersapari politik. Begitupun dengan ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain bersapari politik, pasangan ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendapatkan dukungan dari pihak-pihak partai pengusung mereka. Demun berbeda dengan para pengusung maupun kader PDIP yang lain yang memberikan dukungan kepada ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bobi Nasution malah memberikan dukungan ke koalisi lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak iparnya sendiri. Siapa lagi kalau bukan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi. Hal ini pun semakin membuat heboh masyarakat. Pasalnya, pasangan Prabowo dan Gibran memang sangat menarik perhatian publik setelah pendeklarasian mereka sebagai pasangan. Mengetahui hal tersebut, ganjar Pranowo Sang Cawapres yang diusung partai PDIP memberikan komentarnya saat ditemui di kota Palembang saat ia melakukan kunjungan ke sana untuk menemui kaum milenial dan pegiatu MKM. Dalam kesempatan tersebut, ganjar tidak masalah jika wali kota Medan itu mendukung capres-cawapres di luar pasangan yang telah diusung partai. Dia mengatakan hal tersebut biasa dalam iklim demokrasi. Dia juga menegaskan bahwa dirinya dan Mahfud merupakan pasangan optimis bukan pasangan yang khawatir jika tidak ada yang mendukung. Gak apa-apa, kita bukan kelompok khawatir, kita kelompok optimis. Bejar Ganjar dikutip dari Metro TV Senin 6 November 2023. Tambahnya juga sudah mulai dikelar para partai pengusung capres dan cawapres di 2024. Salah satu yang sedang menjadi trending topik adalah ketika kampanye di acara yang digelar PDIP di Kudus. Dalam ganjar, gelar konser di Kudus, penonton malah kelompok teriakan nama Prabowo. Bukan ganjar Pranowo, penonton di acara PDIP ini malah teriak capres lain saat ditanya siapa yang akan jadi presiden. Semuanya menjadi sorotan bagi masyarakat, apalagi pasangan Prabowo dan Gibran yang menemui kontroversi. Salah satunya ketika putusan Mahkamah Agung atau MK soal batas usia capres-cawapres yang dianggap tidak adil dan memihak. Gibran yang baru-baru usia 36 tahun akhirnya bisa menyelonkan diri menjadi cawapres karena putusan MK yang membolehkan usia minimum capres-cawapres menjadi 35 tahun. Baru-baru ini viral video ketika sedang acara kampanye penyuksesan capres-cawapres, ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seperti dilihat dari cuplikan akun TikTok at Alputra Malindo yang kini sudah mencapai 5,7 juta penonton. Video tersebut memperlihatkan ketika seorang pembawa acara meneriakan kepada penonton dan bertanya siapa presiden. Siapa presiden kita? Teriak pembawa acara yang belum diketahui siapa identitasnya. Bukan ganjar Pranowo, penonton justru melalui mencelak capres lain yaitu Prabowo Subianto. Video tersebut mengundang banyak komentar dari warganet melalui kolom komentar. MC-nya pintar langsung sebut ganjar jadi seakan-akan penonton teriak Pranowo, kata Surya. Tim suksesnya pada shock, kata Arshi 07. Acaranya kampanye PDI tapi muni Prabowo KB dalam bahasa Jawa, kata Far. Keputusan sudah bulat, dimanapun kampanye-nya tetap Prabowo, imbuhnya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!